Kepolisian sektor Tanjung Karang Barat Bandar Lampung Senin siang berdangkap seorang tersangka pencurian peralatan dekorasi pesta hajatan. Tersangka bernama Pendra, berusia 32 tahun, warga sumberjo kemiling Bandar Lampung. Dalam aksi jahatnya, tersangka dibantu oleh seorang temannya berinisial UG yang kini masih buron. Peralatan dekorasi pesta tersebut diangkut dengan mobil dan disimpan di rumah kontrakan tersangka. Tersangka mengaku nekat mencuri karena tidak memiliki pekerjaan tetap setelah diberhentikan oleh pihak perusahaannya sebagai sales marketing. Gimana cara kamu masuknya? Dongkel pintu, Pak. Dongkel pintu terus? Nyari-nyari yang mau belinya, Pak. Tapi udah kamu intai memang sebelumnya? Itu rumah saya sendiri, Pak. Kontraannya itu? Iya, Pak. Berapa kali angkut kamu ini? Berapa kali angkut? Dua, Pak. Dua kali. Sama saya, Pak, kamu ngambil ini? Ada kawan, Pak. Ada pun ditaksir kerugian kurang lebih 400 juta rupiah. Ada pun pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, pasal 363 KUHP, dengan ancaman 7 tahun. Seluruh barang curian tersangka masih ada di rumah kontrakannya karena belum laku terjual. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka terancam 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.